Intro Inna Alhamdulillah Nahmanuhu wa nastahimuhu wa nastathiruh Wa na'udhu billahi min syuruhi ambusinah wa sallidakya ma'inah Miyyadihi lahu pala mudhilalah Wa ma'udhu pala hadiyalah Ashadu anna ilaha kilalwa Wa sahadu anna muhammadan aduhu wa sallamah Iwadu iman yang sama-sama dimuliakan Allah s.w.t Alhamdulillah pada kesempatan ini di hari Jumat yang ketiga Kita bisa bertemu kembali Untuk melanjutkan pelajaran kita di Agus Orhin Bag yang ke-15 Edisi lanjutkan Dulu bagnya Memelihara Kelangsungan Amalan-amalan Memelihara Berarti kita melaksanakan Tidak hanya Sekali Tapi berkelanjutan Seperti hanya sorat kan kita pelihara Tidak hanya satu kali Tapi setiap cara Jadi yang diperlihara oleh kita itu Bukan hanya sebatas soal Melainkan amalan yang baik pun Harus kita pelihara Sebagaimana halnya orang yang menanam Tadi dia kan memelihara Biar tidak cenah dengan amal Kemudian petani Peternak Biar bercernak Ewan Wajib diperlihara Agar tumuknya sesuai dengan yang dia alatkan Apalagi ibadah Wajib kita pelihara Memelihara ibadah itu Ya dengan cara seperti ini Jadi kita tidak cukup hanya melaksanakan Solat lubah Solat lubah Tapi sisikan waktu oleh kita Untuk kegiatan Pemeliharaan Terhadap apapun yang kita amatkan Solat lubah Ya menurutnya Kita lihat hadis nomor 153 Semoga Allah hidup kepadanya Oh dia berkata Orang Rasulullah Soal mali wassalam Rasul telah bersada Menamakan hijbihi minalai Barang siapa yang tertidur Sehingga kelupaan Membacakan hijibnya Di waktu malam Atau sebagian dari hijibnya itu Pakoro aku Mabayna sholatul padri Wasolatid duhu Kemudian ia membacanya Antara waktu sholat pajar Dengan duhu Kutipa lalu Kaanama Korolahu Minalai Maka dicatatlah Untuknya Seolah-olah Ia membacanya Di waktu malam Itu Paham gak Mana hadis ini Nah Iji teknolog Disini kan Belajar hasil gak Katanya ada Malam Oh gini kok Disini Pernahkah dibahas Oleh tenaga pendiri Tentang mana Iji Eh bukan Satu lunsatu Ini pembukaan Misalnya Bapak belajar Tentang Ibadah Tentang Toharo Tentang Sonat Sekarang Bapak Misalnya Sudah mempelajari Tentang Bakai pihak sholat Kananya Sudah gak Belajar Tentang Saki mana Pak sholat Sampai tahiyat Akhir Bagaimana Tentang Oh belum sampai Kesana Nah itu kan Kan Harus sampai Yang selawat Nah itu Di dalam Al-Quran Ada Beberapa Istilah Yang Pertama Ada Yang disebut Hizib Atau Al-Hizbu Kemudian Yang kedua Al-Juj'u Juj Itu Quran Membuat Berapa Juj'u Pasal Apa Kan 30 Juj'u Berapa Hizib 60 Juj'u Jadi ada Satu Per Apa Ada Dua Per Tiga Hizib Ada Satu Per Dua Hizib Ada Satu Per Tiga Hizib Sempurna Maka Maka Masuk Kepada Juj Yang Berikutnya Jadi Kalau Juj'u Itu Al-Quran Memuat 30 Juj Kalau Hizib Semuanya Ada 60 Hizbi 60 Hizib Jadi Hizib Merupakan Bagian Dari Juj Bagian Dari Juj'u Hizbi Hizbi Minal Lahir Barang Siapa Yang Tertidur Sehingga Kelupaan Membacakan Hizib Di waktu Malam Maksudnya Ini Orang Tidak Membaca Kurang Sampai Satu Hizib Ada Tua Tidur Dia Membaca Hanya Setengah Karena Tertidur Maka Ini Memberikan Isat Kepada Kita Bahwa Orang Ini Sudah Membiasakan Untuk Baca Kurang Setiap Malam Karena Tertarik Dengan Sampai Nabi Ikrobul Kurang Pa Inna Hu Yati Yawma Qiyamah Syafi'an Li As Abihi Bacalah Oleh Kalian Al-Quran Karena Kurang Akan Datang Pada Hari Kiamat Memberikan Pertolongan Kepada Para Sahabatnya Sahabat Kurang Ialah Mereka Yang Mengamalkan Tidak Mungkin Mereka Mengamalkan Tanpa Memahami Dan Tidak Mungkin Mereka Memahami Tanpa Mempaca Nah Maka Tahapan Dari Tahap Sahabat Kurang Ialah Orang Yang Mempaca Kemudian Memahami Dan Mengamalkan Itulah Sahabat Sahabat Kurang Karena Orang Ini Ingin Sahabat Kurang Membaca Kurang Setiap Malam Contoh Bapak Juga Membaca Kurang Siang Malam Asam Kurna Weh Gitu Namun Siang Malam Kan Itu Kalau Malam Tidak Tentu Siang Kita Baca Jadi Ini Nabi Memberikan Kemaran Kepada Orang Yang Senantiasa Membaca Kurang Jangan Kita Lewatkan Sahabat Ini Membacanya Selalu Satu Hijin Berarti Minimal Berapa Berapa Juj Setengah Juj Karena Itu Quran Memat 30 Juj Terdiri 60 Hijin Kan Gitu Senabi Mematakan Paling Dua Labar Ya Daripada Itu Ini Nabi Memberikan Arahan Kepada Orang Yang Membiasakan Ibadah Tertentu Maka Pertahankan 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 Sholat 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 Kemudian Ia membacanya Antara Waktu Sholat Pajat Dengan Duhur Malam Kekaburu Kekaburu Tulu Ulang Alih Kekaburu Itu Itu Kekaburu Kekaburu Setelah Setelah Sholat 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 Sampai Sholat Duhur Tidak Mungkin Seperti Nah Mana yang Dulu Orang Membaca Quran Apakah Di Waktu Malam Atau Di Waktu Pagi Ya Kalau Nabi Membaca Quran Setiap Malam Bukan Pagi Bukan Siang Melainkan Di Waktu Malam Bersama Jibril Jibril Datang Mendengarkan Memperhatikan Menyimak Bacaan Rasulullah Tentang Al-Quran Ketika Ada Kekaliruan Maka Jibril Meluruskannya Berguru Siapa Guru Nabi Malam Jibril Luar Biasa Sampai Suatu Ketika Nabi Dapat Amanat Dari Jibril Wahy Muhammad Sampai Kala Salam Dariku Dan Dari Tuhannya Kepada Khodijah Khodijah Dapat Kiriman Doa Dari Jibril Dan Dari Allah Yang Maha Kuasa Luar Biasa Khodijah Menggambarkan Seorang Sosok Wanista Yang Sangat Tengah Sepedya Dapat Kiriman Doa Dari Allah Dan Dari Malam Jibril Sosok Bapak Kalau Dapat Kiriman Kita Senasalan Kak Bapak 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 Prabowo Bapak Bahagia Kan Dapat Kiriman Dari Presiden Yang Kandilat Rasul Membaca Quran Setiap Malam Kita Kekabul Alih Dan Katani Berarti Itu Pengalihan Tentu Kepada Waktu Yang Memang Apal Dibadikan Yang Tadi Nah Maka Disini Kata Rasulullah Kutiba Lahu Ka'an Nama Kor Ahu Minal Lahir Maka Dicatatlah Untuknya Seolah Olah Yang Membacanya Itu Di Waktu Malam Hari Tuh Ulangi Ini Bagaimana Yang Membiasakan Membaca Quran Setiap Malam Bagi Mereka Yang Tidak Biasanya Biasanya Oke Ini Bagi Mereka Yang Membiasakan Yang Mempertahankan Diri Seperti Orang Yang Membiasakan Mempertahankan Saya Tidak Akan Ketinggalan Salat Sunat Qobla Subuh Karena Tertarik Dengan Pahalanya Nabi Kan Menyampaikan Sorok Anta Padri Kwerum Minan Dunia Wama Fihah Dua Rukaan Sholat Pajar Pahalanya Lebih Baik Daripada Dunia Dan Isinya Sampai Dia Bertekat Saya Berusaha Sekuat Tenaga Tidak Meninggalkan Sholat Sunat Qobla Pajar Bahkan Nabi Ketika Sapa Pun Tetap Melaksamakan Beda Dengan Qobla Duhur Ketika Sapa Nabi Tinggalkan Badanya Juga Nabi Tinggalkan Bada Maghrib Bada Isya Nabi Tinggalkan Ketika Sapa Tapi Koba Subuh Nabi Tidak Pernah Meninggalkannya Kita Ingin Seperti Itu Nah Maka Suatu Ketika Bapak Terlambat Begitu Beres Dari Jaman Karena Kebelet Gila Pun Tampai Agak Lama Itu Kan Di Jaman Tidak Tapi Betah Itu Tidak Tidak Dia Beruduh Yang Apakah Solat Di rumah Sendirian Kobla Kemudian Nyambung Kana Subuh Atau Di masjid Nilainya 27 derajat Tapi Kehilangan Kobla Subuh Tekan Toskomat Nah Maka Bapak Kemijir Saja Kemijir Kemudian Solat Subuh Berjamaan Setelah Itu Bapak Mingir Cari tempatnya Untuk Solat Kobla Subuh Di Waktu Setelah Beresnya Solat Subuh Ingat Ini Bagi Mereka Yang Biasa Tara Biasa Apantara Tombol Kederangan Itu Perlukan Tara Jadi Itu Garis Bawahi Bagi Mereka Yang Memelihara Emalan Seperti Cara Samping Habis Ya Nomor 153 53 Tentang Memelihara Amalan Memelihara Amalan Orang Yang Melaksanakan Dia Membiasakan Solat Dia Membiasakan Sahur Ayam Mumpir Dia Membiasakan Sahur Ayam Mumpir Kemudian Kodarullah Orang Yang Bersangkutan Itu Ingin Sahur Ayam Mumpir Ternyata Waktu Bersihnya Itu Utama 13 Karena Datang Bulan Dia Seorang Perempuan Lalu Dia Ingin Memelihara Bolehkah Dia Melaksanakan Itu Ayam Mumpir Digeser Ke 14 15 12 Nah Hace Di tangga 13 Akan Belum Bersih Kurang Iser Ke 14 15 16 Boleh Tidak Dengan Miat Memelihara Amalan Amal Boleh Selama Dadah Orang Membaca Kurang Selalu Dia Perhijib Itu Baca Kurang Minimal 1 Per 3 Hijib Tapi Karena Ngantuk Atau Capek Sampai 1 Per 3 Hijib Tidak Nabi Dia Tertidur Maka Kata Nabi Dia Melanjutkan Kapan Bukan Ini Ini Kemudian Dia Membacanya Antara Waktu Solat Padah Dan Duhur Maka Dicatatlah Untuk Seolah-olah Yang Membacanya Itu Di waktu Malam Akan 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 Seperti Ini Sekaligian Kenapa Usia Maka Orang Yang Tadi Membaca Quran Di Waktu Siang Antara Kobla Padahal Padahal Sampai Tukur Itu Dicatat oleh Allah Seperti Dan Membaca Quran Di Waktu Malam Ada Sekarang Orang Membiasakan Sahum Ayam Nubir Datang Bulan Mersih Nanti Ternyata Tanggal 13 Kapan Sahumnya 14 Orang Istri Kenal Apa Istri Ada Cinggisak Disana Kan Cinggisak Jelamat 14 15 16 Boleh Tidak Karena Tidak Dari Waiyat Dari Waiyat Kalau Tidak Dari Waiyat Sudah Ditinggalkan Saja Ini Dilarikan Karena Ada Waiyat Seperti Sekarang Nomor 155 154 154 Semoga Allah Hidup Kepadanya Dia Berkata Al-Li Rasulullah Salalun Ali Wasallam Rasulullah Salalun Ali Wasallam Pernah Bersadat Di Padaku Rasulullah Salalun Ali Wasallam Rasulullah Salalun Ali Wasallam Bersadat Di Padaku Ia Adalah Latakun Misluh Kuranin Dari Abul Janganlah Engkau Seperti Si Pulang Itu Pulang Siga Siga Itu Karena Yakum Mulailah Patarok Kaki Amal Ia Suka Bangun Ia Suka Bangun Salat Malam Kemudian Ia Meninggalkan Bangun Malam Itu Ini Mereka Terjemahan Terjemahan Mereka 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 Bukan 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 Begitu Mereka Ini Ini Ambil Ya abdallah wahai abdullah Latakun mislufulan Kamu jangan seperti si anu Kenapa si anu? Si anu ke Karena yang kumulahin Dia suka bangun malah Begadan Itu gak begadan Tidak tidur malam Boleh gak begadan? Iya Tapi kan Om Alirama melarangin Iya begadan Jangan begadan Itu yang melarang siapa? Tapi dengan pernyataan disini Nabi menyandakan Jangan kamu seperti si pulen Dia suka begadan Tidak Karena yang kumulahin Dia suka begadan Saksikan pada kita bahwa Tidak dianjurkan Atau bukan merupakan syarat Saatnya syarat tahajud Tidur dulu Ya Orang akan mengatakan Orang akan mengatakan Itu tahajud Tidakkan Kalau kamu tidak tidur sebelumnya Enggak juga Ya ini buktinya Ada orang Amutnya sare-sare di waktu malam Kalau dia bekerja siap malam Jam berapa kerjanya? Jam 18.00 sampai pukul 5.00 Separa jam kerjaan Tidak dihitung Dari pukul 7 malam kan 7, 8, 8, 10, 11, 12, hiji, 2, tilung, opat, 5, 10 jam kerjaan Misalnya Dia kerja Dalam kondisi Atau di waktu dia bekerja pada siap malam Dia kan begadan Tapi ternyata Orang yang bersangkutan Tidak pernah menisihkan waktu untuk Kelakunan Itulah orang yang merugi Maka kata Nabi Latakun Jangan kau seperti itu Kalau kahudana buntak waktu malam Tapi dia tidak selatuh mati Jadi artinya Selatuh mati Selatuh mati Bukan disarakan dengan tidur sebelumnya Mau tidur silahkan Tidak pun tidak memakan Bapak misalnya Bekerja punya siap malam Dari pukul 7 malam Sampai pukul 3 demi hari Dari sekejap pulang ke rumah Setengah mati Setengah mati Setengah mati Boleh tidak Ya bukan waktu malam Nabi kan yang menganjurkan Istalino Manfaatkalah kata Nabi Jadikannya Jadikannya sebagai bantuan Makan sahur Untuk sahur di besok Hari Dan mintalah bantuan Atau manfaatkalah Pidur siang Untuk kamu bangun Salat malam Itu bukan syarat Tapi Nabi menganjurkan Gitu kan Sekarang orang memberikan penjelasan Jadi syarat gitu kan Syarat mutlak Itu orang yang selata hajur Apa sebelumnya? Tidur Itu kan tidak Seperti lupa ya Nah disini kan Dinyatakan seperti ini Wahai Abdullah Jangan kau kamu seperti si pula Dia suka bangun malam Dia suka begadang Tapi dia meninggalkan Salat sunat malam Itu termasuk orang yang merugi Kenapa dia bangun malam? Kan bekerja apa? Menjadi kehidupan yang bersifat duniawi Sementara dia meninggalkan Kebahagiaan Nanti di akhirat Itu tahajud paling lama 20 menit Tapi kalau tidak pakai perangkok Beres 11 menit Gila Beres 11 menit 11 rokanat Kayak Opat rokanat Pulang pakai surat Apatnya lukul semuanya Opat menit itu ya 1 rokanat 1 menit 2 menit 4 menit ya Jadi 4 menit setengah Lajun tahiyat Tahiyat Beres Berarti 8 menit Untuk 8 lukaan Cukup gak 2 menit untuk lukaan? Cukup pak Beres kan Ustaz kantos Tepuk-tepuk tuh Acah dengan Dihitung Segana bisa kan Acah kantos Sampai sholat malam Hanya 15 menit Ya kita kan nikmati ya Di waktu malam Kita sedang berdialog Dengan Allah yang mahu puasa Mempahakan sebaik mungkin Nah ini emak penjelasan Bahwa termasuk orang yang merugi Atau tidak beruntung Orang yang suka bangun waktu malam Tapi dia tidak mengisi dengan sholat Sunat malam Terakhir kan 155 155 155 Wa'an Aisyata Ro'yalohu Anhaq Kolat Dan dari Aisyat Semoga Allah hidup kepadanya Karena Rasulullah Solalung Alhi wassalam Adalah Rasulullah Solalung Alhi wassalam Ida patat Thus sholatu Mina lahil Min wad Ja'in Al-Guardi Apabila terlambat dari sholat malam Baik karena sakit Maupun lain-lainnya Nabi te Ninggalkun Ya Solat sunat malam Karena Nabi tidak pernah meninggalkan Solat sunat malam Kita pun sama kan Tidak pernah Apa ya? Jadi Nabi itu tidak pernah meninggalkan Solat sunat malam Nabi tidak pernah Dalam sakar tetap Nabi pelihara Seperti memeliharanya Solat sunat Qobla Subuh yang dua orang Jadi memelihara Nah kata Aisyat Suatu ketika Nabi Luput pak Tidak melaksanakan Pasir malam Apa alasannya? Ya kata Aisyat Ya mungkin kata Nabi Ketika itu sakit pak Pening Jangar Kalau kita Kakak Rahayang Kan Taha Juta Dan Jangar Wai Kan gitu pak ya Jangar Wai Alu Ada yang lainnya Itu kan Itu banyak kalau yang lainnya Kan Kalau yang lainnya Mungkin yang saya alami Pak Ketika sebelum tidur Pukul 9 malam Tanah lapar Hayong basok Gitu kan Ada miketek yang lewat Di depan rumah saya Mas mungkin miketek Di maka Apisanya Pada setelah Segar Kamu Suha Nah setelah satu jam Pukul sepuluhan Ya udah lusuh kan Jadi tidak tidur Itu bangun Pasti Maka ada berotak Pasti berotak Maka di jaman Membutuhkan waktu Sampai setengah jam Mules gitu kan Sampai sing sirimun Kan kak itu Sing sirimun Atau di duduk Klosetnya Ya itu kalau yang duduk Ya saya Terus terasa ya pak ya Karena Ya orang kampung Sebagainya Itu kalau Kalau pun Itu kalau BAP Saya duduk Sampai Saya tidur di hotel Berbintang Di Jogja Saya cek Kamar mandinya Wah Udah itu pak Saya cek Itu sahabat kabelet Di sana ada Wah Naiknya pak Singap kok di luar gitu ya Sehingga di kampung seorang Ya itulah memang begitu Kuma kebiasaan Tanya Kuma kebiasaan Nah disini kata Aisyah Nabi itu lupuk Atau meninggalkan Selasunat malam Yang Nabi tidak pernah Meninggalkannya Suatu ketika Ya mungkin Nabi sakit Tening Atau juga Ada alasan yang lain Lalu Nabi itu Menutupi Membayarnya itu Kelupaan yang tadi Atau meninggalkan Selasunat malam yang tadi Kata Aisyah Kata Aisyah Sholat minanahan Sintai Asratarata Maka beliau Sholat di wakusiannya Sebanyak 12 Rakaan Iya Sholat tahajit bukan Bukan Pantahadim mawi dirganyil Satu Tiga Lima Tujuh Selapan Sebelas Tidak lebih dari Sebelas Kata Aisyah Nah kata hadis ini Suatu ketika Nabi lupuk Meninggalkan Selat malam Karena ada Alasan tertentu lah Mungkin sakit itu Nabi kata Aisyah Atau ada urusan yang lainnya Nah Maka Nabi Kata Aisyah Sholat Di waktu siangnya Sebanyak 12 Rakaan Ingat bagi mereka Yang memelihara Tahajit Bagaimana Senakan Saya Makan Ada belan betong Gitu kan Tahajit Kadang melaksanakan Gitu kan Jadi ini Belan betong Untuk rumah Apa betong Pak Ya jadi Betong Selang Seling ya Terkadang Meninggalkan Terkadang Ya tidak Melaksanakan Kan gitu Bagaimana Nah lalu Kasihangan Perlukah Selat berdekat Tidak Perlukah Tidak Tidak Bagi mereka Yang memelihara Amalan Amalan Pokoknya Dari sekarang Sampai Waktu yang tidak Terbatas Saya berniat Untuk memelihara Selat 15 Yang berjumlah Sabda Suatu Ketika Kaberangan Bayar Di waktu seluruh Atau jadi wajib Bukan wajib Tapi Memelihara Amalan Amalan Itu caranya Itu caranya Lalu Masih ada Enggak Tidak ada Ini masuk bab 16 Bab 16 Tentu tidak sekarang Usalah di Jumat Berikutnya saja Nah jadi Apa Kesimpulan Di dalam bab ini Memelihara Memelihara Amalan Amal itu Maksudnya Kita senantiasa Mendawarkan Melaksanakan Ibadah Yang ringan Dalam catatan Kita Pelihara oleh kita Apabila Kita senantiasa Bertekad Ingin Memelihara Kehidupan 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 Sekarang Sangat Dengan berbagai Macam Perubahan Nanti di akhirat Tidak mungkin Kita dapat Berubah Maka Bekalilah diri kita Dengan Amalan solhan Dengan amalan soleh Yaitu Dengan cara Mendawarkan Atau Memelihara Ibadah Ibadah Yang biasa Kita laksanakan Nah itu saja Yang bisa saya sampaikan Barangkali ada pertanyaan Silahkan AF Tidak BEN Tidak Tidak Tidak